Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa Perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari penemuan magnet Mulai dari speaker, telepon, televisi, bel rumah, dan berbagai peralatan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Memanfaatkan magnet sebagai komponen utamanya Akan tetapi, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan magnet? Dari manakah magnet berasal? Dapatkah sifat kemagnetan suatu bahan hilang? Atau dapatkah kita membuat magnet? Agar dapat menjawab semua permasalahan tersebut, yuk kita belajar IPA bersama! Konsep Gaya Magnet Istilah magnet sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Bahkan, kalian juga sering menggunakan magnet Menurut kalian, apa yang disebut dengan magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani Magnetis Litos Yang artinya, Batu Magnesian Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa Sekarang berada di wilayah Turki Di wilayah tersebut, terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai dengan bentuknya Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan percobaan sederhana Letakkan magnet batang di atas gabus, lalu apungkan di permukaan air Ujung magnet yang menunjuk ke arah utara adalah kutub utara magnet Dan ujung magnet yang menunjuk ke arah selatan adalah kutub selatan magnet Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan Kutub-kutub magnet yang senama, bila didekatkan akan tolak-menolak Sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda nama, bila didekatkan akan tarik-menarik Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil Gaya tarik maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet disebut dengan gaya magnet Contohnya, magnet menarik besi, elektromagnet menarik paku, kutub utara magnet menolak kutub utara magnet lain Apa beda gaya listrik dengan gaya magnet? Gaya listrik berasal dari adanya interaksi antara muatan listrik Sedangkan gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda Setiap benda memiliki partikel elementer Partikel elementer adalah bagian terkecil suatu zat atau energi yang tidak mungkin dipecah atau dibagi lagi Contohnya, suatu materi, misalnya selembar kertas, kita bagi menjadi dua Kemudian hasil bagiannya kita bagi lagi menjadi dua, begitu seterusnya Andaikan kita memilih kekemampuan untuk terus membagi kertas tersebut Maka, kita akan sampai pada suatu keadaan di mana materi atau kertas tersebut tidak dapat lagi kita bagi Pada saat itu, dapat dikatakan kita telah mendapatkan satu bagian dari materi tersebut yang bersifat elementer Bagian tersebutlah yang dikenal dengan istilah partikel elementer Perhatikan gambar berikut ini Kutub utara dan kutub selatan partikel elementer magnet pada benda tersebut tersebar secara acang Sehingga benda tidak memiliki sifat magnet Pada beberapa jenis logam tertentu, seperti besi dan baja Sejumlah magnet elementer apabila diinduksi dapat disusun berbaris pada arah tertentu Sehingga benda bersifat sebagai magnet Sifat magnet bahan Apa yang terjadi jika magnet didekatkan pada logam atau kayu? Pernahkah kalian mengamatinya? Bagaimanakah kekuatan magnet pada tiap-tiap benda tersebut? Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet Benda diklasifikasikan menjadi tiga kelompok Yaitu feromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet Termasuk pada kelompok benda feromagnetik Misalnya, besi, baja, kobalt, dan nikel Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet Termasuk pada kelompok benda paramagnetik Misalnya, magnesium, molibdenum, dan litium Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet Termasuk kelompok benda diamagnetik Misalnya, perak, emas, tembaga, dan bismut Cara membuat magnet Magnet tidak hanya dapat ditemukan di alam sebagai magnet alami Tetapi ada juga benda yang dapat dibuat menjadi bersifat magnet Ada tiga cara membuat magnet Satu dengan cara digosok Besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok Besi atau baja digosok dengan arah yang tetap Agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja Perhatikan gambar berikut ini Ujung kutub utara magnet yang digosokkan dari ujung baja B ke A Akan mengubah baja menjadi magnet dengan kutub utara pada ujung B Dan kutub selatan pada ujung A Jadi, ujung batang baja yang pertama kali digosok Akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya Kedua, dengan cara induksi Baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu Perhatikan gambar berikut ini Sifat magnet menunjukkan bahwa Magnet akan tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan Dan tolak-menolak jika kutub yang sama didekatkan Sehingga, ujung A akan menjadi kutub utara Dan ujung B akan menjadi kutub selatan Jadi, dapat disimpulkan bahwa Ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang Akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya Yang ketiga, dengan cara elektromagnetik Magnet juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC Magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut elektromagnet Mengapa arus DC? Karena arus DC dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantarnya Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam Maka, ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara Dan ujung B akan menjadi kutub selatan Sebaliknya, jika arah arus searah dengan jarum jam Maka, ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan Dan ujung B akan menjadi kutub utara Penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari Gejala elektromagnet sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Beberapa penerapan elektromagnet tersebut dapat ditemui pada bel listrik, saklar listrik, dan telepon kabel Jika di sekitarmu tidak terdapat benda-benda tersebut Tidak perlu risau Cermatilah penjelasan berikut ini 1. Bel listrik sederhana Coba perhatikan bel listrik yang ada di sekitar rumah kalian Tahukah kalian bagaimana cara kerja bel listrik tersebut? Pada saat tombol bel listrik ditekan Rangkaian arus menjadi tertutup Dan arus mengalir pada kumparan Aliran arus listrik pada kumparan ini Mengakibatkan besi di dalamnya menjadi elektromagnet Yang mampu menggerakkan pemukul Untuk memukul bel sehingga berbunyi Pada saat pemukul mengenai bel Aliran listrik terputus Sehingga sifat elektromagnet besi menjadi hilang Akibatnya pemukul kembali ke tempat semula Demikian seterusnya sehingga bel berdering 2. Saklar Bagaimana cara menyalakan lampu listrik? Di setiap rumah yang menggunakan aliran listrik Hampir semuanya menggunakan saklar Saklar berfungsi untuk memutuskan Dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik Saklar pada gambar berikut ini Mulai bekerja ketika saklar membentuk rangkaian tertutup Lilitan kawat akan berfungsi sebagai elektromagnet Yang menarik ujung besi ke bawah Setelah besi tertarik ke bawah Ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan Dan mendorong tangkai ke kiri Sehingga tangkai kiri dan kanan Akan saling bersentuhan Untuk mengalirkan arus listrik Ketika arus mengalir Maka beban seperti lampu atau alat elektronik lainnya akan menyala 3. Telepon kabel Tahukah kalian bahwa telepon kabel juga menggunakan prinsip kemagnetan? Saat menggunakan telepon Seseorang akan menerima pesan atau mendengar Sekaligus mengirim pesan atau berbicara Prinsip kerja telepon pada dasarnya Mengubah energi listrik menjadi energi bunyi Pada saat ada pembicaraan Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian telepon berubah-ubah Sehingga menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah Dan mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon Getaran pada speaker inilah yang akhirnya mengetarkan udara di sekitarnya Dan memberikan efek dengar bagi telinga kita Cara menghilangkan kemagnetan bahan Sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara memukul-mukul Memanaskan Dan meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau ace Pada prinsipnya, sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementernya Medan magnet Selain bumi, benda magnetik juga dapat menghasilkan medan magnet Bagaimana cara mendeteksi medan magnet di sekitar benda? Hal yang dapat dilakukan untuk menyelidiki pola medan magnet adalah Dengan meletakkan magnet di bawah kertas atomika Untuk menghindari kontak langsung dengan pasir besi Kemudian, taburkan pasir besi di atas kertas atomika tersebut Amati perubahan pola yang dibentuk pasir besi di atas kertas atomika tersebut Kemudian, gambarkan pola tersebut di atas selembar kertas Daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda ferromagnetik disebut medan magnet Pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet Medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini Selamat beraktifitas ya Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M 1. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir 2. Menggunakan masker 3. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh